Pertanyaan yang selanjutnya Nah Yang mana nih Oh nah ini pertanyaan Masya Allah jemaah ya Ini kenapa Saya suka membuat kerja setengah-setengah Saya Tidak selalu memikirkan Kebelakangnya Ramar kerja di tempat A sehari keluar Ramar kerja di tempat B seminggu keluar Sekarang jadi suka berdiam diri di kamar Saya pulang Merantau Tiga bulan yang lalu Subhanallah jemaah Ada karakter seseorang yang terbentuk Karena keluarga Baik itu Kurangnya pendidikan di Keluarganya Mungkin orang tua yang kurang peduli Sama anaknya Ibu yang gak peduli Sama anaknya Anak hidup dengan tetangganya Anak hidup dengan teman-temannya Akhirnya terbentuk Satu karakter seperti yang Terjadi dengan anak ini Bosanan Dan ini tidak Seharusnya seorang muslim Lakukan seperti itu Rasulullah s.a.w. Mengatakan Inna allaha yuhibbu Ida amila ahadukum amaran An yudqinahu Sesungguhnya Allah itu Mencintai Apabila seorang di antara kalian Melakukan sebuah pekerjaan Dia sempurnakan pekerjaan itu Nggak setengah-setengah Dan ketika bekerja Hendaklah dia Niatkan lillahi ta'ala Mungkin sekarang bosan Tahan Kita aja di pesantren dulu Waktu awal Waktu awal Sekolah di pesantren Sepekan pertama Nggak betah Disana ingin pulang Dua pekan Ingin pulang Sebulan Ingin pulang Masya Allah Kita punya guru dulu Al-Ussara Abdul Karim Al-Tamimi Hafiqahullah ta'ala Dia yang Berusaha untuk Menahan kita Dia kata Syafiq tunggu Coba sebulan Nggak betah nanti pulang Setelah sebulan Masih nggak betah Coba lagi tambah Dua pekan Tambah tiga pekan Sampai akhirnya Lulus Jadi masa Nggak betahnya kita Masa bosannya kita Jenuhnya kita Itu ada masanya Perlu dibiasakan Maka nasihat Anak kepada orang Yang punya seperti ini Biasakan bekerja Tahan diri Berdoa Sama Allah Nanti masa-masa Kritis Dia itu Akan berlalu Dia dikatakan Melamar kerja Sudah sehari Diterima Sepekan Diterima Tapi dia tinggalkan Maka berusaha Untuk mohon Sama Allah Agar Allah Memperbaiki Akhlaknya Diantara doa Diajarkan oleh Nabi Dan dibaca Oleh beliau Allahumma Dini Li'asani Akhlak Layahni Li'asani Ha'illa Anta Ya Allah Berikan kepada Aku Hidayah Pertunjuk Kepada Akhlak Yang muria Nggak ada yang bisa Memberikan Pertunjuk Kepada Akhlak Yang muria Kecuali Engkau Dan palingkan Dari aku Akhlak Yang muru Dan tidak ada yang bisa Memalinkan Dari akhlak Yang muria Kecuali Engkau Maka berusaha Berdoa Yang kedua Atau yang ketiga Kalau disebutkan Dia lebih suka Ke kamar Sendiri dalam kamar Maka rumbah Kebiasaan itu Sering-sering ke masjid Berangkat ke masjid Apa yang bisa dilakukan Masjid lakukan Nggak punya pekerjaan dunia Bikin pekerjaan akhirat Lihat masjid kotor Bersihkan Kamar mandi masjid Bersihkan Sekarang Lihatnya Lillahi ta'ala Benar-benar Sambil memohon kepada Allah Dengan wasilah tersebut Supaya Dimudahkan untuk Tidak bosanan Dan Kesian Jemaah Kalau dia sampai menikah Nantinya Kemudian nanti Kalau dia lelaki Kayaknya lelaki Bagaimana Bagaimana istrinya Bagaimana anak-anaknya Ada orang lain Seperti itu Dan Ada manusia Memang yang tidak bisa kerja sendiri Dia harus Menjadi pegawai Arti karakter dia Seperti itu Bisa dirubah Bisa Tapi ada orang yang Nggak bisa kerja sama orang Karena dia tidak mau Diatur Maka bikin kerjaan sendiri Untuk diri bosnya Untuk diri pegawainya Untuk menjalankan semua Maka tinggal seorang berusaha Untuk memperbaiki Dirinya Barakallah fiqh